Halo guys, kembali lagi di channel Yendeh. Di video kali ini, saya akan mendongeng anur cita film The Man with the Iron Fist yang dirilis pada tahun 2012. Film ini disutradai oleh Robert Fritz-Gerald Diggs dan dipintai oleh sang sutradara itu sendiri serta Rich Yoon, David Bautista, Russell Crowe, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, film ini mengisahkan seorang pandai besi yang melakukan bas dendam kepada klan kejahatan di kotanya. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur cintanya. Film ini berletar belakang di Cina pada abad ke-19 di mana pada masa itu terdapat sebuah desa bernama Desa Hutan yang merupakan rumah bagi beberapa klan kejam selama bertahun-tahun. Persaingan di antara klan menyebabkan desa berubah menjadi pertumpahan darah. Mereka selalu bermusuhan dan tawuran. Kemudian kita diperkenalkan dengan peran utama di film ini bernama Tedious. Ia adalah si pandai besi paling top chair di desa hutan yang bertanggung jawab atas pembuatan senjata mematikan untuk para klan. Sebenarnya Tedious tidak suka pekerjaan ini karena menjadi akar kekerasan di desanya. Tetapi ia harus melakukannya untuk mendapatkan uang banyak di mana uang itu akan ia gunakan untuk membebaskan seorang pelacur bernama Silk yang bekerja di rumah bordir milik Pink Blossom. Tedious jatuh cinta kepada Silk atau kita sebut saja Sutra karena ia tidak memiliki catak sedikitpun. Maka dari itu Tedious ingin membelinya dan membawanya jauh dari desa hutan. Di antara puluhan klan di desa hutan terdapat klan yang paling kuat yaitu klan singa. Klan tersebut dipimpin oleh singa emas dan letnannya singa perak serta singa perunggu. Pada suatu hari klan singa dipanggil ke kantor gubernur untuk ditugaskan melindungi pengiriman emas satu ton yang akan menuju ke kantor ini. Singa emas dengan senang hati menerima tugas dari gubernur dan siap untuk melakukannya. Tetapi ternyata lepnan singa perak memiliki niatan buruk yaitu ingin merampok pengiriman emas milik gubernur. Namun sebelum melakukannya itu singa perak harus menyinggirkan singa emas terlebih dahulu. Singa perak dan singa perunggu kemudian membuat kericuan berupa tawuran dengan klan serigala. Di tawuran tersebut singa perak sengaja mengirim penulup handal untuk membunuh singa emas dengan panah racunnya. Sehingga mereka dapat dengan mudah menuduh kalau singa emas terbunuh oleh klan serigala. Pada saat yang sama putra singa emas bernama Zen Yi kelihatan sedang pacaran dengan seorang wanita yang akan ia nikahi. Perasaan bahagia Zen Yi kemudian berubah menjadi duka setelah ia diberitahu oleh anak buahnya bahwa ayahnya telah terbunuh saat tawuran dengan klan serigala. Zen pun segera mempersiapkan persenjataannya untuk membalaskan dendam ayahnya. Di markas besar klan singa, para anggota klan menunjuk singa perak sebagai pempin baru. Singa perak kemudian merencanakan strategi untuk melawan klan serigala dan mendorong mereka untuk memulai perencanaan mengambil emas dari pengiriman yang akan datang beberapa hari lagi. Karena klan serigala dan klan singa akan bertempur, Tedious pun mendapatkan orderan dari kedua klan tersebut. Klan serigala meminta Tedious untuk membuatkan senjata yang kuat. Begitu pula dengan klan singa. Di isi lain, seorang pria asing terlihat baru saja tiba di desa hutan. Dia bernama Jack Kniff yang merupakan utusan dari Kaisar untuk mengawasi pengiriman emas ke kantor gubernur. Jack lalu berpura-pura menjadi tamu di rumah bordir. Ia disambut si pemilik bernama Nyonya Blossom. Jack meminta Nyonya Blossom memberikan beberapa wanita cantik untuk menemani dia bermain kerambol. Ia lalu tertarik dengan seorang gadis yang sedang bersema seorang pria gendut. Jack merebut gadis itu yang membuat pria gendut marah dan akan menyerang Jack. Tapi sebelum hal itu terjadi, Jack lebih dulu membunuhnya dengan pisau muter-muternya. Sementara itu, Zenyi dan anak buahnya sudah mulai dekat dengan desa hutan tempat ayahnya terbunuh. Ia kemudian beristirahat di sebuah warung dimana saat Zenyi hendak makan, ia diserang oleh klentikus. Dengan teknik keplak-plak kobling, Zenyi akhirnya berhasil mengalahkan para anggota klentikus. Malam harinya, saat Zenyi sedang membakar api dengan kayu, ia ditetangi dua anggota klent singa yang memilih berpihak kepada Zenyi. Anggota klent ini memberitahu Zenyi bahwa singa peraklah yang membunuh ayahnya. Dia juga mengirim klentikus untuk membunuh Zenyi. Zenyi pun terkejut dan akhirnya mengubah targetnya kepada singa perak. Di hari berikutnya, singa perak dan penulup Handal mengundang tentara bayaran bernama Bodi Bres yang memiliki kemampuan merubah tubuhnya menjadi logam kuningan. Bodi Bres lalu ditugaskan oleh singa perak untuk membunuh Zenyi. Jika ia berhasil, maka perak akan memberikan Bres lebih banyak emas lagi. Di tempat lain, Daddyus mendatangi rumah bordir untuk memberikan pembayaran terakhir yang diperlukan untuk membebaskan sutra. Tepat pada hari ini juga, kelompok Zenyi tiba di desa hutan. Ia mendatangi rumah makan dan minta anak buahnya yang bernama Chen untuk mengirimkan pesan kepada singa perak. Namun, pada malam harinya, Zenyi malah mendapati kalau Chen ditangkap oleh Bodi Bres. Bodi Bres lalu membunuh Chen yang membuat Zenyi marah dan pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan, Zen kualahan melawan Bodi Bres karena kebal senjata tajam. Zen akhirnya berhasil dikalahkan. Namun, sebelum Bres membunuh Zen, Zen lebih dulu diselamatkan oleh Tedius dan membawanya ke kamar sutra tanpa diketahui oleh Bres. Di hari berikutnya, rombongan pengiriman emas tiba di desa hutan. Rombongan itu dilindungi oleh sepasang klan Gemini. Mereka lalu beristirahat di penginapan naga milik Pak Bagong. Ketika mereka sedang asik-asiknya makan, tiba-tiba klan singa datang. Singa perak lalu minta Gemini untuk menyerahkan emas mereka. Jika tidak, maka nyawa mereka akan melayang. Tentu saja, Gemini menolak yang pada akhirnya pertempuran pun terjadi. di pertempuran itu, Gemini lebih unggul daripada klan singa. Tetapi sayangnya, penelup handal dengan liziknya menelupi Gemini dengan racun yang membuat keduanya meninggal sedangkan singa perak menang dalam pertempuran. Kala lama setelah klan singa membawa pergi emasnya, Jack Kniff mendatangi penginapan dan menemukan racun di leher Gemini. Jack bertanya kepada Pak Bagong dari mana klan singa mendapatkan racun tersebut. dia menjawab bahwa mereka mendapatkan semua senjata dari pandai besi bernama Tedius. Sementara itu, Gubernur yang mengetahui emasnya dirampok oleh klan singa menjadi marah dan ia mengirim pasukan Jackal yang memiliki senjata canggih untuk menghabisi semua anggota klan singa. Di kamar sutra, Zhen Yi akhirnya tersadar dari pinsanya setelah melawan Brass. Tedius memutuskan untuk membantu Zhen Yi dengan membuatkan senjata yang lebih kuat dari klan singa. Tapi saat Tedius hendak ke bengkelnya, ia ditangkap oleh klan singa dan dihadapkan ke perak serta bodi Brass. Singa perak mengetahui kalau Tedius menyembunyikan Zen Yi. Tedius menolak memberitahu di mana Zen Yi berada sampai akhirnya singa perak marah dan menyuruh Brass untuk memotong kedua lengan Tedius. Setelah klan singa pergi Tedius diselamatkan oleh Jack. Jack membuat Tedius ke bengkelnya di mana setelah Tedius sadar Jack menyembutkan besi panas ke luka di kedua tangan Tedius sehingga luka itu matang dan tidak mengeluarkan darah secara terus-menerus. Setelah lukanya pulih Tedius menceritakan masalahnya kepada Jack di mana sewaktu masih muda Tedius digunakan untuk menjadi budak Amerika ia memiliki bakat luar biasa tetapi hanya ia didiskriminasi oleh kulit putih pada suatu hari dua orang kulit putih memukulinya untuk bersenang-senang dan Tedius tidak sengaja membunuh salah satu dari mereka kematian kematian itu murni kecelakaan tapi orang lain menolaknya dan menuduh Tedius telah membunuh orang kulit putih Tedius diburu namun diselamatkan oleh sang ibu karena terus diburu Tedius pun melarikan diri dari Amerika dengan menaiki perahu tapi saat di tengah lautan perahunya jempalik yang buatnya terdampar di negeri China Tedius diselamatkan oleh Biksu Buddha disana Tedius dilatih menggunaan energi tubuhnya atau Chi untuk melakukan prestasi manusia super serta mempelajari titik kelemahan manusia dan kita kembali ke Tedius saat ini dimana ia dibantu oleh Jack untuk membuat lengan besi buatan dan menggunaan tungku untuk menggabungkan kedua lengan tersebut Tedius juga menggunaan energi Chi-nya yang ia pelajari di masa lalu untuk menggerakkan kedua lengan besi itu sehingga Tedius dapat sepenuhnya mengendalikan kedua lengan besinya sementara itu di sisi lain Zhen Yi yang sudah pulih diberitahu oleh Sutra bahwa Tedius dirumorkan sudah meninggal di tangan klensinya Zhen Yi kemudian pergi mencari kebenaran dan akhirnya ia menemukan Tedius di bengkelnya kini Tedius Zhen dan Jack lalu mengatur rencana untuk mengalahkan klensinya dan mengambil emasnya untuk diberikan kembali ke gubernur selagi mereka membahas rencana singa perak dan penelup handal mendatangi rumah bordir dan memintanya Blossom untuk menyebutkan emas gubernur di ruangan rahasia yang terletak di rumah ini Blossom setuju dengan perak dan ia menuntun mereka ke sebuah ruang rahasia namun tanpa mereka sadari ternyata ada seorang gadis kecil suruhan Jack yang mengetahui pintu rahasia tersebut gadis itu segera pergi menemui Jack dan memberitahunya bahwa di rumah bordir terdapat ruang rahasia di ruangan rahasia Blossom meminta perak untuk memberikan 3% emas sebagai jasa penyimpanannya setelah perak setuju mereka memasukkan semua emasnya ke sebuah peti besar dan menggantungnya ke langit-langit agar aman ketika Blossom meninggalkan ruangan penelup handal menunjukkan wajahnya untuk pertama kalinya ia dan perak mendiskusikan rencana lain yang ternyata ingin bunuh setiap wanita di rumah ini dan mengkhianati Blossom untuk menghindari pembayaran 3%-nya namun Nyonya Blossom tidak bodoh ia juga mengetahui tentang klensinga yang akan mengkhianatinya ia pun menemui para wanita dan memintakan mereka untuk mempersiapkan diri guna membunuh anggota klensinga saat mereka lengah pada malam harinya para anggota klensinga memilih para wanita untuk diajak bermain kerambol di kamarnya masing-masing termasuk body breast yang memilih sutra untuk dijadikan lawan bermain kerambol ketika mereka kelelahan para wanita mulai membunuh anggota klens satu persatu namun tidak dengan sutra yang gagal karena body breast memiliki tubuh logam breast lalu menonatihkan nyawa sutra dengan melemparkannya ke dinding sementara itu di luar Blossom dan para wanita mulai bertempur melawan klensinga mereka membentuk geng yang disebut black widow di tengah pertempuran nyonya Blossom terbunuh oleh singa perunggu saat ia mencoba menyelamatkan gadis suruhan Jack tetapi Blossom juga berhasil membunuh singa perunggu dengan menggores lehernya Jack Tedious dan Zen Nyi kemudian datang Jack pergi melawan penulup handal Zen pergi melawan singa perak sedang Tedious menemukan bahwa pacarnya telah meninggal Tedious kemudian mengamuk ia kesana kemari memukuli anggota klan sampai akhirnya ia bertemu dengan Brass dan mulai bertarung dengannya di ruangan mekanik Jack berhasil mengalahkan penulup handal dimana rantai di tangan penulup tersangkut ke mesin roda gigi dan menarik tubuhnya hingga hancur sedangkan itu bodi Brass terlihat lebih unggul daripada Tedious tetapi di pertengah pergulutan mereka Tedious menemukan titik kelemahan Brass dimana kelemahan itu pernah Tedious belajari saat berguru dengan Biksu Tedious lalu memukuli titik kelemahan Brass dan akhirnya ia berhasil mengalahkan Brass serta mengacurkannya dengan kekuatan penuh di ruangan rahasia Zen menemukan perak di rumah cermin tetapi Zen dengan mudah melemahkan perak dengan menasapkan beberapa belati ketubuhnya setelah itu Zen mengakhiri perak dengan menjatuhkan peti emas ketubuh perak bersama dengan itu pasukan Jack klan dari gubernur tiba di depan rumah bordir dan mereka ingin mengacurkan rumah tersebut tetapi Jack segera muncul memberitahu mereka bahwa kondisi sudah aman pagi harinya setelah kekacauan berakhir Jack meninggalkan desa untuk mendamangi pengiriman emas ke gubernur sementara Zen menyatakan Tedious sebagai saudara barunya dan ia akan menjadi pemimpin klien singa selanjutnya film ini ditutup dengan Tedious yang menyatakan bahwa dirinya akan menjaga desa hutan dari kejahatan oke itulah alur cita film The Man with Aaron Fish semoga kalian terhibur dengan alur cita yang saya bawakan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan dalam bahasa inggris saya pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini aja dibanding banding sekian dari saya sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax